Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun pemerintah negara-negara ini sering melansir pernyataan-pernyataan yang tidak bersahabat dengan kalangan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender 7 negara berpenduduk mayoritas Islam ini sesungguhnya tidak melarang keberadaan LGBT Konstitusi negara itu memberi hak bagi LGBT Sebagaimana dilansir oleh Dutch Sowell, setidaknya ada 7 negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Islam yang konstitusinya melegalkan LGBT Salah satunya adalah Turki Menurut Dutch Sowell, sejak kekholifan Usmania melegalkan hubungan sesama jenis tahun 1858 Turki hingga kini masih mengakui hak hukum gay, lesbian, atau bahkan transgender Partai-partai politik Turki secara umum sepakat melindungi hak kaum LGBT dari diskriminasi Negara Islam lainnya yang tidak melarang LGBT adalah Mali Negara ini termasuk segelintir negara Afrika yang melegalkan LGBT Konstitusi negeri di barat Afrika ini tidak secara eksplisit melarang aktivitas homoseksual Melainkan aktivitas seks di depan umum Hanya saja, hampir 90% penduduk setempat meyakini Gay dan lesbian adalah gaya hidup yang harus diperangi Sebab itu, banyak praktik diskriminasi yang dialami kaum LGBT di Mali Yordania juga memiliki konstitusi yang paling maju dalam mengakomodir hak-hak LGBT Sejak hubungan sesama jenis dilegalkan tahun 1951 Pemerintah Yordania telah menelurkan undang-undang yang melarang pembunuhan Demi kehormatan terhadap kaum gay, lesbian, dan transgender Pemerintah Yordania bahkan mentolelir Munculnya kafe dan tempat hiburan di Aman yang dikelola oleh kaum LGBT Selanjutnya, negara berpenduduk mayoritas Islam, Indonesia Memiliki undang-undang dasar 1945 yang secara eksplisit tidak melarang aktivitas seksual sesama jenis Indonesia juga tercatat memiliki organisasi LGBT tertua di Asia Yakni Lambda Indonesia yang aktif sejak dekade 1980-an Homoseksual dibolehkan di Turki Usmani sejak dijalankannya Tanzimat Yakni sebuah ihtiyar tajdid dari Sultan Salim III Dengan maksud untuk mempertahankan keutuhan daulat Usmania Tanzimat muncul sebagai akibat dari lambanya pembaruan di berbagai bidang Perang tak berkesudahan dengan negeri-negeri jiran dan banyak wilayah yang memerdekakan diri Sehingga Usmania menjadi sakit di dalamnya Oleh sebab itu modernisasi barat dianggap sebagai sesuatu yang darurat dilakukan Turki Usmani menjadikan Perancis sebagai contohnya dalam mengamalkan Tanzimat Perancis sendiri merupakan salah satu negara barat pada zaman itu yang tak menganggap homoseksualitas sebagai jinayah Sebagian besar petinggi Usmani juga terdidik dengan cara Perancis atau dalam istilah lain liberal Sehingga mereka menerapkan beberapa nilai dari Perancis di Turki Termasuk mengenai dekriminalisasi homoseksual Tanzimat ini bukannya tanpa ikhtirat Penduduk Usmani dari penganut Islam taat menganggap padisya Turki Tak lagi patut mengiktiraf dirinya sebagai khalifah bagi dunia Islam Sebab beberapa hukum syariat tak lagi dipedulikan Salah satunya mengenai homoseksualitas Beberapa nilai Tanzimat akhirnya tak dijalankan lagi pada waktu Sultan Abdul Hamid II bertahta Nasib LGBT di Turki Meski hanya selintas dibahas, laporan The Tanzimat meletakkan dekriminalisasi homoseksualitas Sebagai pokok pertama hasil reformasi Turki Usmani Pokok ini dan juga dua pokok lainnya Selain terang-terang bertolak belakang dengan apa yang dibayangkan oleh para pendukung khilafah Juga kontras dengan represi terhadap kaum LGBT hari ini di Turki Harian berbahasa Inggris Turki, Hurriyet Daily News pada Mei 2016 Memuat artikel tentang kekerasan terhadap komunitas LGBT Dikutip dari Hurriyet, terjadi lima kasus pembunuhan bermotif kebencian 32 penganiayaan, dua serangan cyber, dan tiga kasus bunuh diri sepanjang 2015 15 penganiayaan melibatkan pelaku lebih dari satu orang Dari jumlah 15 tersebut, dua kasus melibatkan polisi Pada era Turki Usmani, antropolog Stephen O'Murray Dalam Homoseksuality in Ottoman Empire 2007 mencatat sejarah panjang Ragam praktik homoseksual di Turki Mulai dari yang tersirat dalam karya para penyair klasik antara abad 16 dan 18 Seperti Nekati dan Nedim yang kasat mata di kedai-kedai kopi Hingga dalam praktik-praktik perbudakan di keluarga elit Hari ini homoseksualitas legal di Turki Namun tidak ada undang-undang yang melindungi kaum gay, lesbian, dan transseksual dari diskriminasi Sejak pertengahan abad 19, pemberontakan buruh, tani, dan sejumlah bangsawan setempat Merbak di sekujur teritori kekuasaan Austria Dimulai dari Berlin, wilayah-wilayah petutur bahasa Jerman, disusul Polandia, hingga ke negeri-negeri kecil yang lantas memutuskan mendirikan Republik Italia Selain tuntutan kemerdekaan teritorial, beberapa pergolakan menuntut penghapusan monarki absolut Misalnya, pemberontakan besar di Paris yang melengsarkan pewaris dinasti Bourbon yang berkuasa sebelum Revolusi Perancis 1789 Imperium Turki Usmani tidak kebal dari pergolakan tersebut Selama 600 tahun, Turki Usmani telah melebarkan kekuasaannya hingga ke Anatolia, Dataran Balkan, Yunani, pesisir semenanjung Arab, Mesir, dan Afrika Utara Milet, tata politik dan sistem hukum berbasis agama yang otonom dari pusat, berlaku di tiap provinsi Usmani Sejak permulaan abad 19, kombinasi dari kekalahan militer, perebutan teritori, serta meledaknya sentimen nasionalis di banyak provinsi Membuat kekokohan tahta Usmani mulai doyong Pada 1817, Serbia memperoleh otonominya Menyusul 13 tahun kemudian, Yunani dinyatakan merdeka Kekholifahan dilanda krisis Sultan Selim III, intelektual istana dan loyalitasnya di birokrasi merespon gelombang ketidakpuasan tersebut Dan meluncurkan program pembaruan besar-besaran mengikuti model Eropa Barat, khususnya Perancis Program ini dikenal sebagai Tanzimat, reorganisasi Selama puluhan tahun secara bertahap, Milet diganti dengan sistem hukum universal, di mana warga muslim dan non-muslim setara Pajak-pajak tertentu yang sebelumnya hanya berlaku pada non-muslim dihapus Rekrutmen militer terbuka untuk semua warga negara Pencapaian Tanzimat mencapai puncaknya masa pemerintahan Abdul Mesid I Hukum perdata dan kriminal modern diberlakukan Meiklis I. Ma'arif I. Umumiei Embryo Parlemen Turki berdiri Berikut Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kampus-Kampus, dan Akademi-Akademi Ilmu Pengetahuan Dibawah Abdul Mesid I pula perbudakan dihapus dan Turki mengadopsi sistem perbankan modern Sejarawan mencatat, Turki turut membantu mengentaskan kelaparan di Irlandia dengan mengirim donasi sebesar 1.000 pound sterling yang nilainya setara dengan 3.170.000 pound sterling pada tahun 2015 Tanzimat sukses Antara 1839 hingga 1870-an, laju separatisme melambat Namun demikian, eksperimen demokratis tersebut terpaksa dihentikan oleh Abdul Hamid II, Sultan Turki Usmani terakhir Parlemen dibubarkan dan konstitusi dibekukan Alasannya bukan agama, melainkan situasi perang melawan Rusia 1877 Bahkan dalam ukuran barat pada abad itu, Turki Usmani di bawah Abdul Mesid I tergolong paling awal mendekriminalisasikan homoseksualitas Kelima di Eropa setelah Perancis Kerajaan Prusia sekarang masuk dalam wilayah Jerman Belanda waktu itu mencakup Hindia Belanda, Indonesia, dan Portugal Amerika Serikat sendiri yang mengklaim sebagai kampiun hak-hak LGBT Baru menghilangkan homoseksualitas dari daftar penyakit jiwa pada tahun 1973 Terlambat satu abad lebih dibandingkan Turki Wablauwa'lam pisau'ab Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!